Assalamualaikum Hai semuanya Selamat datang kembali di Dapur Dulu Bundel Farisi Di video ini aku akan Membuat olahan dari singkong Menjadi kue yang sangat cantik Tentunya juga rasanya ini enak banget Dan cara membuatnya juga Gampang mudah Bagi teman-teman yang penasaran Gimana cara membuatnya Oke langsung aja kita bikin sama-sama Ini bahan-bahannya udah aku siapkan Ada singkong yang sudah diparut Dengan berat bersih 1 kg Ada 1 sendok teh garam Dan secukupnya vanili bubuk 60 gr tepung tapioca Dan 550 ml santan Dengan kekentalan sedang Oke selanjutnya langsung aja kita bikin Pertama kita masukkan garam Dan tepung tapioca Kemudian kita aduk-aduk Sampai merata Setelah bahan kering Masuk semuanya Disini baru kita masukkan Santannya Nah ini santannya Tidak kita masukkan Semuanya teman-teman Kita masukkan 350 ml dulu Lalu ini kita aduk-aduk Sampai merata Jika adonannya sudah merata semuanya Selanjutnya ini adonannya Akan kita bagi menjadi Tiga bagian Ini udah aku siapkan Mangkok Masing-masing Kita bagi sama rata aja ya teman-teman Bisa juga teman-teman Menimbangnya Tapi disini aku pakai Kira-kira aja ya teman-teman Dan ini adonannya Sudah kita bagi Menjadi Tiga mangkok ya teman-teman Nah disini kita akan Memberi Pewarna Nah yang pertama Ini kita akan Menambahkan Gula pasir 75 gram Kemudian kita aduk-aduk Sampai merata Dan disini aku mau Menambahkan warna Pasta pandan ya teman-teman Untuk warnanya Bisa dikreasikan Sesuai Selera teman-teman Disini kita pakai Pasta secukupnya Aja ya teman-teman Nah segini ya Kira-kira Kemudian ini kita aduk-aduk Sampai merata Dan disini juga Saya akan menambahkan Santan Sebanyak Tiga ratus Eh Tiga puluh lima mili Tiga puluh lima ya teman-teman Bukan tiga ratus Tiga puluh lima mili Lalu ini kita aduk-aduk Sampai merata Atau Kalau teman-teman Gak ada Bisa juga diganti Dengan air biasa ya Aduk-aduk Sampai merata Jika sudah merata Ini akan kita Sisihkan dulu ya teman-teman Selanjutnya kita akan Memberi warna Satu lagi Ini kita akan Memberi warna Merah Merah muda Disini kita Tambahkan gula pasir 75 gram Sama ya teman-teman Takarannya 75 gram Selanjutnya Kita aduk-aduk Sampai gulanya Merata Habis itu Baru kita Masukkan Pewarna Disini aku pakai Pasta ya teman-teman Pakai pasta Strawberry Kita pakai pasta Secukupnya aja Ya teman-teman Nah segini aja Kemudian ini kita Aduk-aduk Sampai merata Dan setelah itu Kita akan Menambahkan lagi Santan Sebanyak 35 ml Jadi takarannya Sama ya teman-teman Satu mangkuk itu Takarannya Semuanya sama Bisa juga teman-teman Mengganti air biasa Atau teman-teman juga Mau mengganti Dengan susu Juga bisa Jika sudah merata Semuanya Ini kita Sisikan dulu Kemudian kita Akan lanjut Sesi yang terakhir Dan untuk Adonan yang terakhir Kita akan memberi Warna coklat ya teman-teman Jadi warna dasarnya Disini aku pakai Gula merah Nah disini teman-teman Bisa kreasikan aja ya Teman-teman Untuk warnanya Disini aku pakai Gula merahnya Sama teman-teman 75 gram Tapi bisa disesuaikan Dengan takarannya Teman-teman Karena Gula merah itu Kadang ada yang manis Ada yang Enggak manis juga Nah disini Kita aduk Sampai merata Jika sudah Merata Semuanya Sama ya teman-teman Kita akan Menambahkan lagi Santan 35 ml Setelah itu Kita aduk Sampai merata Oh ya teman-teman Tadi itu Ada yang kelupaan Ya teman-teman Jadi singgongnya Tadi kelupaan Gak aku peras Jadi teman-teman Kalau bikin Pastikan teman-teman Sudah memeras Ubi yang sudah Diparut ya teman-teman Karena disini Aku kelupaan Setelah adonannya Merata semuanya Ini udah siap Dan karena tadi Aku pakai Santannya itu 550 ml Jadi masih ada 50 ml Yang 50 ml Ini kita sisihkan Selanjutnya Adonannya ini Dua siap Untuk kita kukus Oke selanjutnya Kita akan Mengoles Cetakannya Teman-teman Nah ini cetakannya Kita oles Tipis-tipis Dengan minyak Biar nanti Kuenya mudah Untuk dikeluarkan Dan untuk Cetakannya Gak harus sama Seperti aku Pakai bunga-bunga Kayak gini ya teman-teman Teman-teman Juga bisa Pakai loyang Atau Bisa aja Dikreasikan Dengan selera Teman-teman Setelah selesai Kita oles Nah sekarang Kita akan Memasukkan Adonannya Oh iya teman-teman Pastikan teman-teman Sudah merebus Air untuk Mengukusnya ya Nah ini Kita masukkan Secukupnya aja Aku pakai Setengah sendok Warnanya Bisa dikreasikan Sesuai selera ya Teman-teman Ini aku masukkan Warna coklat dulu Kemudian kita tekan-tekan Jangan lupa Dihentakkan ya teman-teman Biar merata Setelah selesai Semuanya Ini udah Siap Kita kukus ya teman-teman Nah pas Memasukkannya Biar tangan kita Gak kepanasan Kita kecilkan dulu Apinya Nah jika sudah Masuk semuanya Ini kita kukus Selama 5 menit Dan setelah 5 menit Ini udah Mengeras ya teman-teman Nah disini Kita akan Menambahkan lagi Setengah sendok Atau Satu sendok Peres Ini aku masukkan Warna hijau dulu Ya teman-teman Setelah itu Kita kukus lagi Selama 5 menit Jangan lupa Apinya dibesarkan ya teman-teman Setelah 5 menit Ini adonannya Sudah mengeras lagi Selanjutnya Kita akan menambahkan Adonan yang terakhir Warna pink Warna pink ya teman-teman Kita pakai Sampai penuh ya Kita masukkan Sampai penuh Setelah adonannya Merata semuanya Ini kita kukus lagi Selama 25 menit Setelah kuenya 25 menit Kita masak Ini kuenya Udah matang Sempurna Dan biarkan dingin Dulu ya teman-teman Sampai kuenya Benar-benar Kokoh Dan mudah Untuk dikeluarkan Dari cetakannya Dan ini udah dingin Ini udah siap Kita keluarkan Dari cetakan Ya teman-teman Jadi bikin kue Ini sebagiannya Ini sebagiannya Teman-teman Belum semuanya Oke selanjutnya Kita akan Mencicip dulu ya teman-teman Kita akan mencoba Yang kita buat Rasanya seperti apa Jadi ini kuenya Ini sebagiannya Masih kita kukus ya teman-teman Jadi belum semuanya matang Karena harus sabar Nunggu lama Jadi aku Record dulu Sebagian ya teman-teman Dan ini aku Aku mau nyicip dulu Seperti apa singkong Dijadikan kue secantik ini Rasanya seperti apa Penasaran banget kan Nah teman-teman Kalau penasaran Bisa langsung coba Di rumah teman-teman Ini enak banget Rasanya manis Guri Dan pastinya kenyal ya teman-teman Selamat mencoba Semoga sedikit video dari aku Bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai ketemu lagi Di video berikutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati